Halo teman-teman ini adalah kabel MHL ya saya tunjukkan kabel MHL apa gunanya yaitu untuk menghubungkan HP HP ya ini contohnya ini saya pakai Samsung ya HP ke TV ya jadi bisa berfungsi seperti TV box ya ini bentuknya seperti ini ya MHL itu kepanjangan dari mobile high definition link ya sebuah teknologi yang bagus banget ya ini ya seperti ini saya contohkan gambarnya jadi bener-bener bersih banget ya teman-teman ya kalau kita masukkan ke kemana ke TV ini bentuknya kabelnya ini HDMI ya yang sini kita tancapkan ke HDMI HDMI TV ini untuk HP ya ini mikro ya mikro-micro USB ya mikro-usb ya sama kayak atas ya ini ya mikro-usb kita tancapkan ke HP ini untuk yang ini ini USB 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 port ya ini bisa kita tancapkan ke TV atau kita bisa tancapkan ke power outlet adaptor kayak gini adaptor Samsung gini ya di apa caranya pemasangannya yuk kita lihat ya seperti gimana ini kabelnya ini kita sambungkan dulu nih HPnya kita pinggirkan dulu ya yuk kita pasang ya ya ini teman-teman saya sudah punya HDMI perpanjangan ya kabel perpanjangan dan demi dari TV ya dari TV saya ini kita tancapkan ke sini temen-teman ya Nah ini kita tancapkan ke sini seperti ini ya nah ini temen-teman ya sebentar aku sisa ya seperti ini ah sudah masih ya Nah seperti ini temen-teman ah nantuk yang port USB ini kita tancapkan ke TV ya temen-temen hati ya port USB TV ya ini bisa ke sini bisa seperti ini ya nah seperti ini temen-temen ya kita tancapkan ke port USB TV bisa ke adaptor charge HP bisa yang kita tancapkan charger charger adaptor charge HP kayak gini kita tancapkan kesini kita tancapkan ke colokan ini juga bisa ya terus untuk kabel USB nya nah ini kabel USB nya kita tancapkan ke HP kita temen-temen ini tapi yang saya pakai ini Samsung ya temen-temen ya nah gini kita tancapkan ke temen-temen ya ini kita tancapkan ke temen-temen HP kita sebentar saya coba nya nah sudah masuk eh sudah saya tancapkan nah ini ya tapi saya ya kita terbak kita tancapkan TV nya kita tancapkan TV nya kita hidupkan ya TV nya ya saya polytron ya polytron pakai subwoofer ya ada woofer nya ada soundbarnya seperti itu ya dan sudah tersambung termen ya tampilannya HP sama ke TV sudah bisa ya nah seperti ini ya kalau pengen kita datarkan gini kita datarkan ya coba kita datarkan ya coba kita contohkan nah kita contohkan ke video aja ya di video mamanya contoh kayak gini ya video nah gini ya teman-teman bisa datar kayak gini ya ini ya gambarnya eh bagus banget ya karena dia bisa high definition ya teman-teman ya bisa berfungsi sepat seperti TV box ya TV box tapi kita pakai HP lebih canggih dari TV box karena HP kan prosesornya lebih bagus RAM internalnya juga terbesar ya kita mau masukin aplikasi apa aja bisa temen-temen ya kita masukin aplikasi video kayak gini ya aplikasi view video video untuk nonton TV ya bisa semua itu bahan lebih lebih enak ya contohnya saat-tentakan bener-bener temen-temen ya bagus banget ya jadi dia intrah fungsi kabel HDMI ya micro USB ya temen ya ini micro USB ke TV ya kalau kita miringkan kayak gini contoh akhirnya kalau kita miringkan langsung langsung dia ikut miring ya Nah gitu ya mantep banget temen-temen ya enaknya pakai kabel HDMI itu gambarnya bener-bener bagus banget temen ya lebih jernih banget daripada kita pakai dongle yang pakai Wifi ya jadi tanpa kabel ya lebih lebih bagus gambarnya kalau pakai kabel MHL ini ya itu teman-teman ya saya contohkan bener-bener nyaman banget kalau pakai gini ini video ini pas saya download lagu-lagu biasanya ya saya download dulu baru saya setel biasanya kalau untuk saya setel pulak-balik kalau enggak ya kita nonton di YouTube aja langsung karena YouTube juga bisa kita nonton langsung masuk ke YouTube kayak gini juga bisa nah sana ya maksudnya ke sana ya ya tampilannya kayak gini ya temen-temen ya untuk contoh nonton view kayak gini nah view kayak gini ya bagus saya bisa tampil kayak gini teman-teman ya ya itu aja ya temen-temen sekilas dari cara pemasangan kabel ML ya bisa difungsikan sebagai TV box ya seperti ini ini ke HDMI TV ini ke USB portnya TV bisa atau ke pakai adapter ini bisa ya kita tancapkan ke listrik ya mungkin seperti itu temen-temen ya jadi dia bisa tampil kita tampilkan gambar HP kita ke TV ya gambarnya bersih temen-temen ya bersih banget kalau pakai HP lebih bersih daripada pakai dongle mengah itu sekilas secara pemasangan sekilas tentang apa itu kabel ML nomornya benar-benar mantap ya ya terima kasih temen-temen ya sudah menonton jangan lupa bantu subscribe ya subscribe like comment dan share ya terima kasih sudah menonton